Pemirsa Paripurna, DPR yang dijatuhalkan untuk melantik Ketua DPR yang baru diwarnai hujan interupsi. Sejumlah anggota DPR meminta agenda pelantikan Ketua DPR ditunda. Apalagi fraksi BDI Perjuangan tidak hadir karena tengah menggelar rakernas. Rapat Paripurna mengagendakan pelantikan AD Kumarudin sebagai Ketua DPR yang baru menggantikan Setia Novanto dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hujan interupsi terjadi saat Fahri Hamzah meminta persetujuan anggota Dewan soal agenda rapat yakni melantik Ketua DPR yang baru. Acara rapat Paripurna hari ini adalah Yang pertama pidato pembukaan masa sidang 3 tahun 2015-2016 Yang kedua pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sisa masa jabatan tahun 2014-2019 Yang didahului oleh pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI sisa masa jabatan 2014-2019 Sekarang kami akan menanyakan apakah acara rapat tersebut disetujui Anggota Dewan mempertanyakan rapat badan musyawarah penentuan agenda dilakukan sebelum masa sidang dimulai. Selain itu, PDIP juga sedang menggelar rakernas sehingga mayoritas anggotanya tidak hadir. Para anggota Dewan meminta agenda pelantikan Ketua DPR yang baru ditunda. Pelantikan Ketua DPR, kita belum tahu siapa yang menjadi Ketua DPR. Kita semua sudah tahu bahwa Partai Golkar ini masih partai yang bermasalah. Itu tidak bisa ditutupi. Semua orang sampai di gunung pun tahu Pak Fahri. Pengurus Riau sudah habis per 31 Desember. Pengurus Ancol sudah dicabut SK-nya. Pengurus Bali tidak pernah diberikan SK. Oleh karena itu, Partai Golkar ini partai yang tidak punya pengurus. Sebelum masa persidangan habis, kami dari pengurus Partai Golkar dan Munas Ancol sudah menyampaikan usulan. Saudara Agus Gumiwang menjadi Ketua DPR. Sudah ada tanda terimanya. Tapi pimpinan selalu berkilat tidak pernah menerima. Ini yang saya pertanyakan. Pimpinan tidak boleh berpihak kepada siapapun. Siapapun, apapun surat yang masuk harus dibacakan. Biarkan Partai Golkar menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Pimpinan tidak bisa mencampur aduk. Semua yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Melgias Mekeng sudah menjadi bagian dari kajian dari Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sesuai dengan administrasi yang masuk kepada kami. Dan untuk diketahui bahwa sampai hari ini kami tidak mendapatkan surat sepucuk pun dari DPP Pak Agung Laksono. Meskipun para anggota Dewan meminta agenda pelantikan Ketua DPR yang baru ditunda, tetap saja pelantikan Adekomarudin sebagai Ketua DPR dilaksanakan. Tim Liputan Mekeng